Di episode sebelumnya, Mama Gina semenang bukan mainnya setelah mendengar kabar dari dokter kalau sebentar lagi dirinya akan mendapatkan dua cucu kembar. Karena rasa cemas dan takut calon cucunya kenapa-napa, Mama Gina berusaha menjuliti Safira dengan sengaja meminta dokter untuk memperingati Safira hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Safira. Mama Gina sengaja mempertanyakan hal ini karena Gina sangat tahu kalau menantunya itu super aktif, suka keluar rumah dan tidak bisa dibantah. Rencana Mama Gina itu berhasil, Safira mendapatkan peringatan dari dokter agar tidak capek-capek dan terus berpergian. Namun, dibalik usahanya yang berhasil, Mama Gina pun mendapat sindiran dari dokter untuk bisa menjaga pikiran Safira dan memberikan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekeliling Safira. Nah, apakah dengan semua ini akan membuat hati Mama Gina pun menjadi lunak dan kembali menyayangi Safira? Bagi Safira, kebahagiaan dirinya itu adalah terus bersama Julian dan Mama Gina. Nah, tentunya akan sangat mengemaskan ketika melihat Mama Gina mulai menyayangi Safira lagi. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron di antara dua cinta yang pastinya hanya di SCTV. Dan tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.